Hai semuanya, kembali lagi sama aku Muriel Welcome back to my channel Buat yang baru kenal aku Kenalin aku Muriel, aku suka cerita-cerita Soal gaya hidup berkesadaran Apa kabar semuanya Teman-teman, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya Sekarang lagi musimnya sakit Gak cuma flu-flu aja Mungkin covid udah berkurang Tapi jangan lengah, teman-teman jaga kesehatan Mudah-mudahan selalu sehat Dari yang sekarang lagi gak enak badan Lagi sakit, mudah-mudahan segera sembuh Nah Seperti judul yang bisa dilihat Aku akan bercerita hari ini Tentang 10 tips Untuk memulai gaya hidup minimalis Kenapa aku memilih judul ini? Karena sesuai pengalaman aku dulu Saat aku memulai Mungkin belum sebanyak sekarang Yang membagikan dan bercerita Tentang gaya hidup minimalis Apalagi di bahasa Indonesia Jadi lumayan terfilter apa yang aku baca Karena tidak terlalu banyak Nah, tapi sekarang Karena udah banyaknya informasi di internet Di social media Dan social media tuh ada Instagram, Twitter, TikTok, Youtube Segala macam tuh banyak banget Jadi informasi, tips Yang diberikan itu bisa malah Menjadi overwhelming gitu ya Kayak kayak too much gitu Oke, aku harus mulai dari mana gitu Nah, aku akan sharing berdasarkan pengalaman aku Apa sih yang kita mesti lakukan pertama kali 10 steps yang kita bisa lakukan Untuk memulai gaya hidup minimalis Without further ado Yang pertama adalah Start with your why Jadi layaknya kita memulai apapun Yang ingin kita komitmenkan Dan ingin kita konsistenkan Menurut aku sangat penting untuk memiliki Alasan yang kuat Kenapa kita mau melakukan itu Kenapa kita tertarik Kenapa kita mau memulai Karena dengan being intentional Dengan punya purpose Atau tujuan yang jelas Dan yang kuat Maka akan lebih mudah Untuk kita kembali Ke arah yang kita inginkan Saat kita merasa lagi down Saat kita merasa lagi gak termotivasi Lagi males Lagi jealous Mungkin sama orang lain Yang kayaknya dia lebih minimalis ya Atau kok dia ngikutin trend Keren banget ya Tapi aku minimalis Gak bisa dong kayak gitu This why Atau alasan yang kuat Itu akan menjadikan kita Lebih kuat dengan komitmen kita Dan lebih kuat dengan Tujuan kita Kenapa mau ke sana Nah alasan itu bisa macam-macam banget Bisa dari kayak Kita pengen save more money Atau kita mau lebih Jadi lebih happy Atau kita mau mengurangi distraksi Atau kita mau Mendedikasikan Our heart Body and soul Untuk sesuatu Yang kita mau fokuskan Soalnya kan Kalau misalnya kita menjalankan Gaya hidup minimalis itu Memang kita fokus ke Apa ya The greater purpose Yang kita pengen Capai gitu Dalam hidup gitu Hal-hal ini Yang kurang valuable Yang kadang kita gak sadar Itu menistraksi kita Untuk menuju arah sana Jadi itu bisa juga jadi alasan Nah aku gak bisa bilang Untuk kamu Apa yang bisa menjadi Alasan kuat Kamu untuk menjalankan ini Karena itu betul-betul Bermacam-macam Dan kembali ke orangnya Kalau aku dulu Pertama kali mulai Pengen menjalankan Gaya hidup minimalis Dan mengurangi barang Itu adalah Karena Aku sering pindah-pindah Waktu itu Karena harus Bukan karena pengen Atau aku masih student Itu memudahkan aku sekali Untuk memiliki Barang yang gak Terlalu banyak gitu Karena saat pindahan Itu Males banget sih Kalian yang Pernah pengalaman pindahan Pasti tahu bahwa Pindahan itu PR banget Apalagi kalau kita Barangnya banyak gitu Apalagi kalau yang Perintilan-perintilan gitu Pasti Tau lah How hard work it is Untuk Mindahkan itu semua Nah kemudian Dari situ aku baru nyadarin Manfaatnya gitu ya Oh ternyata lebih enteng Rasanya Ternyata lebih enak ya Di hati gitu ya Gak terlalu banyak yang Diurusin Dipikirin Dibersihin ya kan Semakin banyak barang Semakin banyak yang harus dibersihin Terus eh ternyata Aku bisa nyimpen uang Lebih banyak Dan aku bisa gunain dengan Hal yang lain Aku dulu kerja part time Jujinya Instead of Beli baju Sepatu Bareng-bareng Kayak gitu Aku bisa tabung untuk Next Kebutuhan aku Yang emang esensial Pada saat itu tuh Aku perlu bikin Permit untuk Cari kerja Jadi kayak Memperpanjang KTP gitu lah Tapi Yang namanya Strong reason why Atau the why nya itu Gak harus selalu sama Jadi dari dulu Aku pertama kali Mulai Sampai Sekarang Itu udah sangat Bisa dibilang berkembang ya Karena kita kan jadi Menemukan Dan belajar Sesuatu yang baru gitu Dan gak apa-apa banget Untuk berubah Nah sekarang Kalau aku boleh bilang Selain hal-hal yang tadi aku Apa ya Yang aku tadi share gitu ya Sebagai alasan kuat Sekarang aku punya My greater purpose Gitu Yaitu Adalah Menjalankan Perintah dari Agama kepercayaanku Aku yakin sih Di semua kepercayaan Itu Menerapkan Hal yang sama Yaitu Prinsip kesederhanaan Ya kan Tidak berlebihan Nanti kapan-kapan Mungkin aku cerita ya Di video yang terpisah Tentang Minimalist Dari kacamata Atau dari sisi Islam Walaupun Nabi Muhammad itu bisa dibilang Kaya Punya uang Jadinya pun juga Sangat berkecukupan Gitu ya Tapi Baju yang digunakan tuh Ya Itu-itu aja Dan sangat sederhana Sangat humble Dan Bertanggung jawab Dengan Apa yang dimiliki Dan salah satu Hal yang bikin Aku tertampar Itu adalah Bahwa Semua Barang Semua hal yang kita miliki Di dunia ini Itu nantinya akan dihisap Aku gak siap Kalau misalnya Yang nanti dihisap Itu Barang-barang yang Mubazir Yang aku gak pernah pakai Yang aku tinggalin gitu aja Berdebu Yang sebenarnya bisa bermanfaat Untuk orang lain Nah Itu aku Itu yang membantu aku Untuk Mendorong aku Untuk Keep on moving forward Untuk menjadi orang yang lebih baik Menjadi orang yang lebih sadar Sepenuhnya Dalam menjalankan hidup Gitu Hah Baru satu aja Kok udah panjang Oke Yang kedua Adalah Riset dengan lebih banyak Dan cari inspirasi Kenapa kok riset Lebih banyak Padahal kan Tadi aku bilang Supaya gak overwhelm Bisa fokus ke Beberapa hal aja gitu Riset lebih banyak Itu dalam artian Untuk Pengertian minimalis sih Karena masih banyak Miskonsepsi yang dimiliki Oleh orang-orang Tentang minimalis itu sendiri Jadi mungkin Cari tahu Tentang Konsep minimalis itu Sebenernya apa sih It is not like What you see On instagram Tapi lebih jauh Deeper Daripada Punya sedikit barang It's deeper than that Jadi Baca-baca Research Cari inspirasi Atau Figure yang bisa Membuat kalian Untuk termotivasi Menjalankan gaya hidup ini Terus Dulu di awal-awal Membantu aku Untuk di cluttering Kan Aku udah sering cerita ya Marie Kondo Kalau untuk minimalisnya sendiri Itu aku Itu Sekarang udah enggak sih Adalah the minimalist Aku baca blognya mereka Menarik juga Kalau yang belum nonton Dokumentarinya di Netflix Tonton juga It is inspiring Kalau hari ini Yang bikin aku Terinspirasi Youtube-nya Lips Lips Kipis Live Sama Sarah Tiris Aku suka Dan aku lebih relate Sama mereka gitu Karena di every phase Phase yang berbeda Itu kamu akan relate Secara berbeda juga Gitu Cari yang kalian bisa relate Dan bisa jadi sumber inspirasi As long itu bisa menjadi sumber inspirasi Untuk kalian Gak ada masalah gitu Untuk keep on going Yang ketiga adalah Gak ada peraturan Dalam menjalankan gaya hidup minimalist Emang waktu baru mulai Pasti akan Ya ada Satu Atau dua gitu ya Yang diikutin Dan that's okay Tapi jangan stick ke situ Di perjalanannya Kita harus sadar Dan kita harus paham Bahwa disitulah Kita bisa menemukan Balancenya Dari apa yang kita pelajari Apa yang kita lihat Kita lakukan Kemudian kita filter What works for me And what's not Untuk kita melanjutkan Dengan lebih nyaman Dan dengan lebih Resonate Dengan diri kita sendiri Karena kan kebutuhan Semua orang berbeda Kepribadian Semua orang berbeda Terus background juga berbeda Kebutuhan Kemampuan Standart Hobi Semuanya itu Gak bisa disamakan Gitu Jadi Gak bisa juga Dibilang ada Fixed way Untuk melakukan Gaya hidup minimalist Ini menurut aku Sesuatu yang harus Kita pahami Terlebih dahulu Sebelum kita Menjalankan Gaya hidup minimalist Untuk memulai hidup minimalist Itu Minimalist sendiri Bukan hanya tentang Dcluttering Tapi Menurut aku Ini adalah Waktu yang tepat Dan perjalanan yang tepat Untuk kita Takes time Mengambil waktu Untuk Berefleksi Dan berpikir Apa yang penting Buat kita Kebutuhan kita Sebenarnya Seperti apa sih What Do we want to achieve Goal kita dalam hidup Itu apa So it is deeper Than just decluttering Dan mengurangi barang Ke jumlah barang Tertentu Yang keempat Kita ngomongin Sedikit tentang decluttering Karena that's a good start I have to say Untuk melakukan Gaya hidup minimalist Karena disitulah Kita melakukan refleksi kita Dari apa yang kita miliki Dan untuk mengurangi barang Juga Cara yang cukup ampuh Untuk dilakukan Nah tapi Salah satu hal yang bisa dilakukan Untuk memudahkan Itu adalah Mengkategorikan Apa yang Kita Dclutterkan Kalau misalnya Kalian pengen tahu Lebih banyak tentang decluttering Bisa Di link di bawah Kategori apa sih Yang aku maksud Dalam decluttering Itu adalah Kategori Untuk disimpan Untuk dipikir-pikir Untuk dijual Untuk didonasikan Untuk dikasihkan orang Kayak gitu Terserah mau dibaginya Ke berapa kategori Tapi perlu Untuk dikategorikan Untuk memudahkan kita Dari decluttering Kalau menurut aku Tantangannya Tantangannya Itu adalah Temukan kemana Kita harus mengirim Atau mendonasikan Atau memberikan Barang-barang Dari decluttering Apalagi Kalau yang udah rusak-rusak Mau diapakan Karena Menjalankan gaya hidup Berkesadaran Nggak akan dibuang Di tempat sampah Gitu aja kan Kecuali yang bener-bener Emang residu Banget Yang nggak bisa Diapapain Take your time Jangan keburu-buru Aku tahu Kalau misalnya Kita memulai Sesuatu Itu kan pengennya Instant ya Pengennya kayak Aku pokoknya Pengen Barang-barang tuh Hilang dari Depan muka aku Aku pengen tuh pergi But Take your time Cari Dari kategori Yang udah kalian bagi Yang mau Diget read of Itu Kalian Tulis Atau kalian Apalah gitu Pokoknya Didefinisikan Ini Kaca Misalnya Oh ini Ini Terus dicari Satu persatu Dimana kalian bisa Mendonasikan Barang tersebut Termasuk baju Tekstil Termasuk baju Yang sudah tidak layak Kemana kita bisa Mengirimkan Atau melakukan Sesuatu Dengan hal tersebut Nggak perlu cepat-cepat Take your time Slowly But surely Dan nggak ada Jumlah Yang tepat Gitu ya Untuk Dibilang Sebagai minimalist Yang kelima adalah It is okay To have a hobby Nggak apa-apa Kalau kalian punya hobby Ini pertanyaan yang Suka ditanyakan Kalau misalnya Aku lagi sharing Atau kalau misalnya Di instagram Aku juga suka Ada yang nanya Aku punya hobby Seperti ini Ada yang hobby Ngeleksi sepatu Ngeleksi ikan Macem-macem Banget Gitu ya Minimalist bukan berarti Kita tidak bisa melakukan Hobby kita Tapi kita lebih Mindful Dalam Melakukan Dan membeli Barang-barang Untuk Hobby kita Termasuk Mindful dalam Memilih hobby Apakah hobby Ini valuable Buat aku Berarti Buat aku Apakah hobby Ini mendekatkan Aku ke Goals Of mine Yang aku udah punya Apakah hobby Ini membuat Aku merasa Accomplish Dan merasa Achieve Sesuatu Gaya minimalis Itu membuat Kita berpikir Lebih kritis Dan berpikir Dengan lebih Sadar Termasuk Hobby apa Yang kita lakukan Dan Apa yang mendukung Hobby kita tersebut What the hobby Is for Apa tujuan Hobinya Apakah suka Belinya doang Ngeluarin Uangnya doang But then What is The purpose Kita kembali Kesitu lagi Yang ke enam Adalah Mulai dengan Yang paling mudah Ini dalam hal Dcluttering ya Dalam hal Mengurangi barang Aku sempet juga bahas Di decluttering Videoku Yang cukup lengkap Di bawah Di link Kalian bisa mulai Dari yang paling mudah Itu Hal-hal yang udah Rusak Yang udah Expired Yang udah Kelihatan gak bagus Dan udah gak bisa Di apa-apain Gak bisa di repair Yang udah Betul-betul Gak pernah disentuh Kayak contohnya Koran Yang udah lama Majalah-majalah Bon-bon Hal-hal kayak gitu Yang kita lihat pun Enggak Kalau misalnya gak ada Pun juga gak apa-apa Sama barang-barang Duplikat Nah itu hal-hal Yang bisa kamu Kurangi Start with the easy thing Jadi jangan terlalu Bikin kamu overwhelmed Yang ketujuh Ini udah mulai masuk Untuk Lebih ke Maintain ya Tapi saat mulai pun Juga gak apa-apa sih Langsung dilakukan Itu adalah Temukan Apa yang men-trigger kamu Dan bikin kamu Pengen untuk Membeli lagi Dan lagi Nah kalau aku Kalau aku salah satunya Jadi pengalamanku ya Itu yang cukup nge-trigger Untuk aku Itu adalah Social media Brand-brand Fashion Yang aku follow Karena fashion trend Itu kan cepet banget ya Itu lumayan Bisa nge-trigger aku Untuk aku pengen Dibeli ini nih Ini bagus nih gitu Terus yang sekarang Dan aku yakin Ini mungkin sama Ibu-ibu Bapak-bapak Kakak-kakak Ada yang sekarang lagi nonton This can also trigger you Rumah-rumah Hunian Inspiratif Yang bagus ya Yang cantik Dengan segala macam Perabotan yang mungkin Estetik Yang dilakukan Nggak harus Unfollow Semuanya gitu ya Kita bisa lebih mindful Mungkin kita Bisa mute Tapi kita tetap follow Sebagai untuk support Dan kita visit Saat kita Perlukan Mungkin kita taruh Di saved aja Instead of kita follow Yang dimana Kalau kita follow Dan nggak di mute Itu kan Pasti muncul di feed kita kan Gitu Jadi kita kesana Kita memilih Untuk kesana Dan kita punya kontrol Untuk mencari inspirasi Bukan Inspirasi yang datang ke kita Terus nge-trigger kita Untuk membeli sesuatu Secara impulsif Forget to know yourself Apa yang kira-kira Men-trigger kamu Hal-hal apa Yang men-trigger kamu Mungkin kita bisa melakukan Social media detox Selama Beberapa hari Mungkin kita bisa Tombol Unsubscribe button Kalau misalnya Di email Mungkin kita bisa juga Tadi nge-mute Ya kan Dan banyak hal lain Mungkin ada influencer Caranya kita emang suka Dan dia selalu Apa yang namanya Showing New trends Showing new things Yang bikin kamu impulsif Misalnya Itu Bisa Di-unfollow juga It's up to you Kalian yang paling tahu Dan kalian yang paling paham Dengan apa yang bisa Menterigger kamu Delapan adalah Menggunakan selalu Yang namanya Biararchy of needs Sebelum kita Impulsif Beli sesuatu Kita Apalin dulu nih Triangle ini Tara-kutara ya Yang di paling bawah Itu adalah Use what you have Kemudian Borrow Kemudian Swap Atau tuker Kemudian Thrift Kemudian Make your own Bikin sendiri Atau jahit Atau DIY gitu ya Yang ke atas Baru Baru beli baru Gitu Tapi kalaupun Beli baru Kita harus tetap Mindful Kita harus cari Brand yang supporting Local Sustainability Kita bisa menggunakan Si triangle Banner key Of needs ini Sebagai Panduan kita Sebelum kita Buying something Yang kesembilan Itu adalah Minimalist Mengajarkan Untuk kita Dekat dengan Rasa syukur Gitu So Be grateful For what you have Take time Untuk menulis Hal-hal apa Yang kita syukuri Di hari ini Bisa di pagi Saat bangun tidur Bisa di malam Saat sebelum tidur Bisa dua kali juga Gitu ya Dari situ Kalau Buat aku Itu sangat Bermanfaat Karena Aku bisa fokus Ke hal-hal itu Aku bisa fokus Ke hal-hal yang aku Sudah punya Daripada ke Hal-hal yang Aku belum punya Jadi dengan Rasa syukur itu Kita akan lebih dekat Dengan rasa cukup Which is Itu juga adalah Salah satu Esensi dari Gaya hidup minimalis Punya rasa cukup Yang kesepuluh Adalah Kita Membuat Minimalis itu Versi kita Dengan cara kita Bukan dengan Apa Yang Mau dilihat Di dalam Society Ataupun Seperti yang Dipertontonkan Di internet It can mean differently Buat aku Buat kamu Tidak ada Yang standar Makanya Kalau misalnya Aku ditanya Sama orang Kalau untuk Persiapan Bayi Minimalis itu Apa aja sih Gitu I cannot tell you that Satu Karena Kita punya Mungkin cara yang berbeda Dalam parenting Yang buat aku penting Belum tentu Buat kamu penting Dan juga Sebaliknya Kemudian Dari Brand Brand apa Kita punya Preferensi sendiri Kita punya kemampuan Yang berbeda juga Aku sama kamu Jadi Banyak Hal yang Gak bisa ditentukan Secara standar Dan gak bisa dijawab Secara fix Karena Yang tau The best Itu Kalian Itu Kamu Jadi Use the journey Untuk Lebih menemukan Dan mengenal Diri kamu sendiri So Udah 10 Gak kerasa Mudah-mudahan Bermanfaat ya Tips-tipsnya Buat kalian Untuk dilakukan Enjoy the process Karena Setiap hari Sebagai manusia Emang seyokiannya Kita gak Sempurna Dan pasti akan ada Yang kita pelajari Dari hari kemarin So Jangan ngerasa telat juga Untuk Menjalankan ini Bahwa Kayaknya aku gak bisa deh Aku punya Pasangan yang kayak gini Aku punya Anak udah umur segini Yang kebiasaan Misalnya Untuk dikasih Semua gitu ya Sini mau mulai Gaya hidup Menembelis Jangan mikir kayak gitu Menurut aku Untuk kalian Menyadari Ada sesuatu yang harus Kalian lakukan Itu udah One step Further Dan Terus Terus belajar Dan proses sih Semoga kita Yang ada disini Bisa bertumbuh bersama Dan semakin baik Juga ke depannya Belajar terus So ya That's the video of today Thank you for watching Semoga sehat-sehat semua Thank you See you in the next video Bye Bye